Mengersah kebutuhan konsumsi bahan pangan terutama beras di saat kenaikan harga beras sangat banyak dibutuhkan masyarakat. Pihak Perumbulok Cabang Madiun hingga kini telah menyalurkan 3.300 ton beras. Stabilitas pasokan harga pangan atau SPHP melalui puluhan pedagang di pasar tradisional di Madiun dan Ngawi. Pihak Perumbulok Subdifri Madiun hingga awal bulan September ini sudah menyalurkan 3.300 ton beras SPHP melalui 48 pedagang beras yang ada di sejumlah pasar tradisional di Kaupaten Ngawi, Kaupaten Madiun, dan Kota Madiun. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kebutuhan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Penyaluran beras SPHP tersebut masif dilakukan sejak Agustus 2023 mengingat harga beras medium di pasaran yang masih berada pada kisaran harga Rp13.000 per kilogram sedangkan untuk beras premium di pasaran saat ini berkisar antara Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Pemimpinan cabang Perumbulok Madiun, Ferdian Dharma Atmaja mengatakan pihaknya masih terus menyalurkan beras SPHP ke masyarakat meski ada kenaikan harga jual ke masyarakat per 1 September kemarin yang sebelumnya dari Rp8.300 per kilogram menjadi Rp9.950 per kilogramnya. Pertanggal 1 September ada kenaikan harga SPHP dari Rp8.300 menjadi Rp9.950 per kilogram sesuai dengan instruksi dari Badan Pangan Nasional. Perhari ini sudah ada sekitar Rp3.300.000 per hari Rp3.300.000. Itu di wilayah Kabupaten Madiun? Seluruh wilayah kantor cabang Madiun ya, jadi di tiga Kabupaten Kota. Ini harapannya nanti selain SPHP ada bantuan pangan yang akan disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu Seperti di tahap pertama kemarin Itu sasaranya ada berapa kan? Kalau di sini, di seluruh, di tiga Kabupaten itu sekitar Rp180.000 KPM Atau kebutuhannya sekitar Rp1.800 ton Kami tetap berkomitmen untuk menyediakan beras SPHP Selain nanti untuk kebutuhan bantuan pangan Kenaikan harga beras ini membuat daya beli masyarakat juga ikut menurun Karena harus membagi untuk membeli kebutuhan yang lain Naiknya harga beras di pasaran saat ini terjadi sebagai imbas naiknya biaya produksi Terutama harga pupuk Sehingga harga gabak kering sawah di tingkat petani yang sebelumnya Rp6.300.000 per kilogram Saat ini sudah diangkat Rp7.000.000 per kilogram Dan untuk gabak kering giling dari Rp6.800.000 menjadi Rp8.000.000 per kilogramnya Tova Pradana, CTV Madiun Terima kasih Terima kasih Terima kasih